Kita balik ke informasi lainnya, Pemirsa Unitresa Treskim Polsek Ibun menggelar reka adegan aksi pembegalan yang dilakukan Oknum PNS dan tiga rekannya kami siang. Dalam adegan yang berjumpa 18 tersebut diketahui, WD Oknum PNS yang bekerja di BPN Kanwil Jawa Barat berperan banyak dalam beraksi kejahatan. Salah satunya mendekati serta hendak sempat merampas kendaraan roda dua milik korban. Kami siang, Unit Sateret Krim Polsek Ibun merekonstruksi aksi pembegalan yang dilakukan WD, wanita Oknum PNS bersama tiga rekannya di kawasan Kamojang, Kabupaten Bandung. Dalam beberapa adegan, WD berperan aktif saat membegal, salah satunya mendekati dan berupaya mengambil kendaraan roda dua milik korban dengan merampas kuncinya. WD dibantu suaminya AN yang masih berusia 19 tahun. serta dua rekannya, RD dan AI. Saat rekonstruksi, rekan WD yakni RD sempat menakuti korban dengan senjata api mainan agar menyerahkan telepon genggamnya. Menurut Kapolsek Ibun, Ibtu Asep Dedi, rekonstruksi ini untuk mengetahui pasti peran masing-masing pelaku. Dipastikan Oknum PNS tersebut berperan aktif dalam beraksi. Sedangkan modus aksi WD dan rekannya ini karena tidak mempunyai uang saat hendak pergi ke Kelaten Jawa Tengah sehingga timbul niat jahat. Terlihat fakta-fakta di lapangan pada saat rekonstruksi, ternyata saudari B berperan aktif di sini merebut kunci dari korban yang HP-nya pun dirampas dan kemungkinan, kemungkinan baru dari fakta sementara ada itikat untuk merampas juga kendaraan bermotor roda dua milik korban. Rekonstruksi yang berlangsung selama satu jam dan delapan belas adegan ini akan menjadi alat bukti tambahan kepolisian dalam penyelidikan kasus begal tersebut. Rezitya Prasaja, Bandung TV